Wow, 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 wow Aduh 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 Kita disitu ketemu anak SMU Dibilangnya baju kita cacar air Aduh Perdahal kita udah ngerasa Ganteng bener begini Kemarin kita dipanggilnya Model, model Begitu kita ke belakang, mau modol mas Ceritanya kita gini nih Ceritanya lagi Jadi calo tanah gitu Yang namanya Orang lama di Jakarta ya Kita dianggapnya banyak punya tanah Padahal cuman kuburan doangnya belum kita jual Kali-kali gitu Kalau yang namanya jadi tukang ngopi kan cari lebihan Ya bisa Punya motor, kemarin ceritanya Begini temen kita membebasin tanah Satu hektar Dapet keuntungan cuman sepuluh juta Akhir aja beli motor Begitu beli motor lewat Siet Eh kuburan lewat Enggak, enggak taunya ditungguin kuburan Jadi Ini teman saya kerja Ya lumayan loh walaupun kecil Tapi paling tidak seperti janji kita bersama tuh Kalau kita ingin tetap berkar Menunjukkan kita terbuat seberkanya Kalau misalnya wanita pasti berdiri Oh iya akhir kenalkan Eh Bu Lura Ini teman saya, ini penduduk saya Ya Allah Siapa namanya? Kartika Kartika Saya Thomas Sejak apa nama kamu ganti? Ya sejak deket dengan wanita cantik Saya ingin ganti nama Ibu Eh Suka ngarang ini dia Bu Ada objekan barangkali Bu Lura Objekan apa? Ini Objekan apa sih masa perempuan di objek-objek? Bukan maksudnya kali Ada datangnya cewek ngasih objekan buat saya Justru itu Kartika ini datang kemari ingin melihat Bagaimana pekerjaan disini Pekerjaan saya terutama Kita ini sama-sama berkari Ini Kumas di perusahaan asing Oh pantes Jadi kamu kalau harus kena rumahnya Kamu harus bisa bahasa Inggris Oh Harus bisa bahasa Inggris Iya Bisa ya bahasa Inggris ya Bisa bahasa Inggris ya Bisa bahasa Inggris dong ya Oh yes Oh yes Oh yes Apa nih? Oh yes Oh no Oh no Bukan saya kalau baca bahasa Inggris itu suka nggak ada suaranya itu di sini Kamu tanya dulu Oh Oh Ini tanya kalau mau deketin dia mesti bisa bahasa Inggris What's your name? What is your name? Hi What's your name? Hah? Jangan pakai begini-begini dong malu-maluin lah Ya kan gugup bu ceritanya Where do you live? Where do you live? What? Where do you live? What? Naik klip aja dari sana ke bawah Jadi nanti Kartika juga mau beli apartemen di sini gitu loh Oh Bu Lura kasih tau Bu Lura barangkali kalau memang ada mau beli tanah Belakang apartemen ada yang mau jual Eh Kebetulan sekali Mas Akri Ayo ampun Kebetulan sekali Kebetulan Ini di setengah setengah apartemen ini Di belakangnya itu rumah ada apartemen juga itu ada tanah Sekira-kira luasnya berapa? Seribu Seribu Hektas Dua penggimuan buat cuman nutupin kotoran keboh Eh Akri saya Justru dia butuh bantuan Kalau kamu pas toklop dong objekannya Surat-suratnya ada STNK-nya apa BPKB-nya Wey STNK BPKB mau buat mobil Akri ini Terima surat-surat berarti sebutannya apakah girik apakah sertifikat tanahnya asli apa gimana gitu Apakah itu kirik tanahnya Hah Eh kalau kirik anak kanjing ya Bu ya Girik naneng Oh iya Sudah Surat tanahnya apa Lengkap semua karena itu bekas warisan orang tua saya gitu Oh warisan Iya saya jualin Oh enak kok orang tua meninggal punya warisan Burah orang tuanya gak ada cuman ninggalin kipas angin doang Gua bikin kipas angin meninggal apa lu? Tusuk gigi saya Bu Makanya udah pokoknya nanti kalau kalian udah objek kan Iya Kalian urus semua Tapi yang paling penting jangan ada saling tipu menipu Harus ada komitmen yang jelas supaya fair Kalau saya sih Bu gak pernah menipu gak pernah Kalau kerjaan saya sih hanya memindahkan TV orang Ya itu mas Amal lebih gila lagi nyuri namanya Ibu suka emosian ibu ma Ibu ma Suka emosian ibu ma Suka emosian ibu ma Suka emosian ibu ma Suka gimana sih Pokoknya Kertika saya tinggal dulu ya Kamu bisa lihat-lihat disini Dan ini orangnya oke kok Oke ya Saya tinggal dulu sebentar ya saya ada kerjaan ya Baik-baik kamu Iya Iya bulurah bulurah kecurigaan aja Eh kapan kita nonton nih Hah Kapan kita nonton Ya soal tanahku dulu gimana Gampang lah itu matanah gampang Eh Bisa tapi ya dijual itu bisa ya Oh bisa Bapaknya udah gak bakal ngutang hati lagi tuh udah mati kan Kira-kira kapan bapaknya bisa bangkit lagi gak mungkin kan Ya gak mungkin lah mas Eh Kalo memang kira-kira mau dijual berapaan per meter harganya biar nanti saya sampein ke bos-bos saya gitu Waduh saya percaya banget sama mas Akri Tapi besok mas Akri ke malam ini juga boleh lihat itu Ayo kita ke kamar yuk Gak lihat Ya bu Dia mau ngajakin lihat surat tanahnya bu Barusan saya dengar Ayo kita lihat ke kamar apa itu Bukan ke kamar Kalo nanti ada orang saya mau nyamar Nyaruh Ibu Dulan puasa Ibu Boong 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 kau apa kau apa kau macam-macam saja kau kau ngapain itu macam-macam apa kau anak anjing bu saya pikir kamu berantem kamu malu sama seragam dong Togar malu dong dengan seragam kita harus lebih tenang sebagai pemimpin gak bisa bu gila apa aku dilawan sama anjing katanya bu kalau di gigit sama anjing katanya itu aku harus nunduk bener bu aku gak lari aku nunduk anjingnya juga ikut duduk bu kenalkan ini teman-teman ah ibu gitu ibu ibu orangnya gitu mentang-mentang ibu gak suka sama aku terus ibu main jodohin aja kamu wanita ini siapa yang suka sama kamu saya gak suka sama kamu orang kamu sekretaris kelurahan kok iya ketauan emang ibu gak suka sama aku tapi jangan jodohin aku sama si baju merah yang mau jodohin siapa teman-teman saya jangan malu-maluin kenalin dulu maku jangan bikin dia takut tuh ya justru itu bu aku kan juga kan lelaki bu butuh belayan juga halo halo oh iya kertika bagian kepala divisi bagian humas di perusahaan asing yanto namanya kertika kenapa kau bilang namamu yanto namamu kantong lu kan iya bukan itu namanya kertika di perusahaan asing sebagai perusahaan humas Oh ketika kenalkan aku pedrik namanya luar biasa bagusnya ya pedrik, dia ini mau jual tanah di belakang apartemen kita 1000 hektar oh ibu mau jual tanah 1000 hektar Iya... Ah ibu udah gila seribu hektar bu, luas bu, kala gelora bungkarno Iya, makanya saya mau jual karena sayang kan gak ada ditempati Bukan seribu hektar kali bu, seribu meter iya mungkin bu Seribu hektar neneng, berapa kali gua bilang? Bu, sejak kapan orang Medan dipanggil neneng bu? Sekarang, sejak gua kesel kasih tau lu di depan kerembuan cantik aja lu kok jadi bolot begini sih? Jangan malu-maluin Ahudi, jangan malu-maluin Wajahnya mirip kayak bintang film Desi Ratna Sari Enak kalo main sama dia, unyeng-unyeng juga tetep aja nafsu Sari kata tema Sari kata tema